Halo kok friends, disini ada soal nih, coba kita kerjakan sama-sama ya Diketahui sebuah wadah berbentuk kerucut Dengan diameter 24 cm, yaitu kita lambangkan dengan D Dan tingginya 42 cm, kita lambangkan dengan T Wadah ini akan diisi air sebanyak 2 per 3 bagian Yang ditanyakan adalah volume air dalam wadah ini Untuk mencarinya kita harus tahu dulu nih Volume dari kerucut ini atau volume dari wadahnya Baru nanti kita kali dengan 2 per 3 Volume kerucut rumusnya adalah 1 per 3 dikali P, kali R, kali R, kali T Nah R disini belum diketahui, tapi kita bisa mencarinya dari diameter Rumus mencari jari-jari atau R itu adalah diameter dibagi dengan 2 Jadi sama dengan 24 dibagi dengan 2 atau sama dengan 12 cm R yang sudah dapat, jadi sudah bisa kita kerjakan volume kerucutnya Nah pi itu ada dua jenis, yaitu 22 per 7 dan 3,14 Jika ada bilangan yang habis dibagi dengan 7, kita gunakan 22 per 7 Di sini T nya 42 cm, ini bisa habis dibagi dengan 7 Jadi kita akan gunakan 22 per 7 Jadi full mic kerucut itu sama dengan 1 per 3 dikali 22 per 7, kali 12, kali 12, kali 42 Nah 12 bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4 Lalu 42 bisa dibagi dengan 7, hasilnya adalah 6 22 dikali 4, hasilnya adalah 88 Lalu 12 dikali dengan 6, hasilnya adalah 72 Jadi sama dengan 88 dikali dengan 72 Kita kalikan Hasilnya adalah 6.336 cm3 Nah sekarang kita bisa cari volume airnya dengan rumus 2 per 3 dikali dengan volume kerucutnya Atau sama dengan 2 per 3 dikali 6.336 2 dikali 6.336, hasilnya adalah 12.672 Lalu kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4.224 cm3 Jadi volume air dalam wadah ini adalah 4.224 cm3 Jawabannya adalah yang D Nah sudah selesai ke Friends, gimana? Gampang kan? Jangan lupa untuk terus maat belajar ya Sampai jumpa di soal berikutnya